Halo Bang, suatu unsur dapat membentuk senyawa ionik dengan rumus X2O3. Data energi ionisasi ke-1 sampai ke-6 untuk unsur X adalah, nah ini kan berarti X-nya itu kan plus 3 kan ya, X-nya plus 3. Eh maaf, 3 plus. Kita cari aja nih energi ionisasi yang selisihnya paling gede antara 3 ke 4. Kenapa antara 3 ke 4? Karena pas plus 3, dia udah stabil. Saat plus 3 udah stabil. Stabil, jadi kalau mau ditambah ion lagi, dia butuh energi yang besar banget. Nah, jadi kita lihat nih, mana nih antara ionisasi ke-3 dan ke-4 yang selisihnya paling gede. Nah, ini selisihnya kisaran 2 ribuan ya. Yang A, salah. Belum salah, sabar. Terus kita lihat, ini yang B, selisih antara 3 dan ke-4-nya, kisaran 8 ribuan. Lalu yang C, selisihnya seribuan. Yang delta, ini selisihnya 2 ribuan. Yang E, ini selisihnya 2 ribuan. Nah, berarti yang selisihnya paling gede itu yang bravo nih. Kisaran 8 ribuan. Nah, berarti jawabannya adalah bravo. Tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.